oke teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya imam di channel kahvi vlog 7 nah oke teman salam sehat bagi kita semua semoga teman semuanya selalu diberikan kesehatan lancar dimudahkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin oke teman di video kali ini di kesempatan kali ini saya ingin memberikan kabar terbaru dan informasi terbaru terkait pencairan dana bbt ya tahap keempat alokasi bulan mei juni dan disertai pula dengan pkh tab 3 ya yang mana tepatnya di hari ini kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 bahwasannya ada pencairan di bank-bank tersebut dan juga di kawasan tersebut teman ya oke teman di bank apa saja atau di daerah mana saja akan pencairan di hari ini kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 oke teman namun sebelum lanjut nyimak di informasi selengkapnya mohon bunga selalu ya teman channel kavi vlog 7 ini dengan cara like komen dan subscribe channel kavi vlog 7 ini agar supaya channel kavi vlog 7 ini makin tambah semangat ke depannya untuk memberikan informasi-informasi terkait pencairan bbt ya tahap keempat alokasi bulan Mei juni dan juga pencairan dana pkh tahap ke 3 teman ya beserta informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya jika teman semuanya sukai menyukai akan-akan video yang kami sajikan jangan lupa teman like and comment subscribe-nya ya dan juga share ke media sosial yang teman-teman oke teman tidak usah lama-lama lagi langsung saja kita simak ke video selengkap atau di informasi selengkapnya berikut ini mongga teman nah oke teman semuanya untuk yang pertama disini terpantau ya alhamdulillah pkh lansia jakarta utara sudah cair nah untuk pencairannya sendiri disini saldonya cair sebesar 400 ribu rupiah nah untuk berikutnya alhamdulillah cek masuk lagi di bulan Mei ini 2 kali masuk 150 lampung nah nomelnya sendiri disini cair teman ya saldonya sebesar 152 ribu rupiah ya di kawasan lampung teman nah untuk berikutnya alhamdulillah pkh tahap ketiga sudah cair semua bank penyalarur baik itu BSI Mandiri BNI dan BRI alhamdulillah semoga bermanfaat nah untuk saldo rekenis ini besar disini rata-rata 1.600.000 ya dan juga ada yang 700 bersama yang terakhir 400 ribu rupiah nah oke teman selanjutnya disini terlihat ya jatim dah cair bisa ngecek eh ada saldonya alhamdulillah nah untuk saldo sendiri disini cair ya di kawasan mode lampungan ya BRI sebesar 400 ribu rupiah dan yang terakhir disini terpantau ya pkh sudah tinggal maksudnya disini pkh sudah nah tinggal menunggu BPNT lagi mungkin tidak lama lagi BPNT akan menyusulinya nah ini pencairan pkh nya sendiri disini cair sebesar 750 ribu rupiah di desa bantan teman-teman nah oke teman-teman semuanya ya jadi itulah ya barusan informasi yang bisa kami sampaikan dan bisa kami berikan untuk teman-teman semuanya ya terkait pencairan ya dana BPNT dan juga PIKH ya BPNT tahap 4 alokasi bulan Mei Juni yang disertai dengan PIKH yang cair sudah di kawasan tersebut dan juga di bank tersebut teman-teman ya alhamdulillah yang bagi KPM ya yang sudah menerima dana bantuannya selamat bagi teman-teman semuanya yang masih belum mohon bersabar karena untuk pencariannya akan bergilir teman-teman ya oke teman-teman cukup sekian ya informasi yang bisa kami sampaikan semoga berubah dan juga memberikan informasi yang tepat akurat untuk teman-teman semuanya ya terkait dana pencairan BPNT tahap 4 alokasi bulan Mei Juni yang disertai dengan PIKH tahap 3 depannya pada hari ini ya di hari kami tanggal 30 Mei tahun 2024 oke teman-teman saya akhiri informasi kali ini wabillah taufiq wabillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih